Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kemarin saya sudah merilis video yang pendek sekali ya Karena rekamannya ternyata tidak berjalan dengan baik Jadi sekarang saya coba rekam lagi Jadi hari ini pagi, mendung Jadi yang pertama adalah Bahwa kuliah metode penelitian ini adalah kuliah yang didesain Saya desain agar Anda semua dapat memanfaatkannya Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Karena itu video ini saya bikin generik Jadi untuk S2, S1, bahkan S3 itu bisa dipakai prinsip Jadi silakan saja nonton Karena video juga akan saya rilis Oke jadi itu tujuannya Tujuannya adalah itu Jadi jangan heran kalau misalnya saya banyak Menampilkan beberapa contoh penelitian yang saya lihat Begitu ya Baik yang saya lihat secara sistematis Atau yang saya lihat secara Ini apa namanya Secara spontan Sekilas Jangan heran pula kalau saya banyak melakukan Hal-hal seperti ini Jadi yang sebabnya spontan Dan semua yang saya sampaikan ini Saya selalu upayakan Di rekam untuk kemudian Ya saya Pasang di kanal Youtube saya Jadi Anda bisa menontonnya secara asinkron Kemudian juga Jangan heran ketika Bisa keluar narasinya dulu Baru materinya Atau materinya dulu baru narasinya Begitu ya Jadi Antara dua itu polanya Kemudian Mohon maaf apabila Materi Kuliah ini Dan juga kuliah yang lain Itu sebenarnya banyak sekali Karena Saya berusaha memotong Semua materi itu Pendek-pendek gitu Durasinya ya Fragment-fragment Begitu Jadi Selama Periode 2019 2020 Kemudian hari ini 2021 ya Sudah terakumulasi material Sangat banyak Jadi Silahkan Anda Pantau Teams kita Nanti suatu saat Juga akan saya Double Ke Platform EduNext ITB Silahkan dipantau Apa yang saya sampaikan Dan itu relevan Dengan Pembicaraan yang mana Jadi jangan heran juga Kalau Pembicaraannya itu Maju Mundur Mundur Maju 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 Kemudian mundur lagi Tapi saya ingin menjaga Keterkaitannya dan relevansinya Akan selalu Saya sampaikan Kemudian Kemarin juga sudah Saya sampaikan Materinya itu Ada yang sifatnya video Seperti ini Ada yang sifatnya Teks Naratif ya Ada yang sifatnya slide Tayangan Salindia Yang saya sepertinya Sejak 2020 Berusaha mengurangi Jadi saya ingin melatih Juga kemampuan Narasi saya Kalau orang lain Mungkin malah ingin Sependek-pendeknya Di slide Saya justru ingin menulis Sepanjang-panjangnya Di dalam bentuk narasi Oleh karena itu File yang saya bagikan Juga seringkali Saya pasang di blog saya Hampir Hampir semua Yang saya tulis Ada di blog saya Itu juga nanti Akan saya sampaikan Di teams Serta relevansinya Dengan apa Kemudian Juga Selama Tiga atau empat tahun Terakhir ini Saya berusaha Menggambar Menggambar Dalam arti Memang menggambar Objek Dengan berbagai Makna yang ada Di baliknya Dan makna Yang coba Saya tambahkan Yang relevan Dengan kuliah ini Dan kuliah yang lain Juga Yang sifatnya Tulisan Kemudian skema Tulisan Saya lingkari Ada tulisan lagi Saya lingkari Kemudian saya hubungkan Begitu ya Jadi Kurang lebih Seperti itu Gambar itu Juga saya inginnya Bisa Anda lihat Semoga bisa Lebih nempel Begitu Karena Alasan saya Menggambar Juga sebenarnya Bagi saya sendiri Agar saya bisa belajar Lebih mendalam Belajar Lebih banyak Belajar Lebih cepat Dan Ketika saya belajar Saya berusaha Menyampaikannya Begitu Oke Jadi video Vlog Gambar Kemudian Saya juga Hampir selalu Merekam Aktivitas Yang saya Lakukan Yang sifatnya sekarang Karena zaman Pandemi Seringkali ada Webinar Nah itu saya Mayoritas saya rekam Atau Panitia yang merekam Kemudian Disediakan juga Di Youtube Begitu Webinar Webinar itu Juga punya Masing-masing punya Konteks Punya konteks Dan punya Ini Apa namanya Audience tertentu Jadi Jangan heran juga Kalau Kadang-kadang Bahasanya itu Menjadi Sangat plain Sangat mudah Kadang-kadang Bahasanya menjadi Agak rumit Walaupun Saya sangat Hindari Sebenarnya Nah Kurang lebih Seperti itu Jadi Selamat Mengikuti Guliah ini Dengan Dengan Hati riang Begitu ya Dengan Hati riang Kenapa? Karena Semua yang Saya sampaikan ini Suatu saat Pasti Anda pakai Ya Dan Sejalan dengan Kebijakan-kebijakan Syarat lulus ini Publikasi Dan seterusnya Saya sangat Mendorong Anda Untuk menulis Seawal mungkin Dan sesering mungkin Ya Jadi itu yang Saya Tangkap juga Dari pergaulan saya Di media sosial Di twitter Yang mana Saya banyak juga Mengikuti Orang-orang Yang prominent Ya Di bidangnya Salah satunya Bidang pendidikan Jadi banyak Profesor Di bidang air Di bidang ilmu Kebumian Di bidang Sains secara umum Ya Tentang perpustakaan Dan lain-lain Tentang literasi Dan lain-lain Itu Banyak yang Menggunakan twitter Juga Jadi Ketika dosen lain Bilang Kurangi media sosial Saya justru Meminta Anda Membuat akun Media sosial Yang saya Rekomendasikan Twitter Silahkan Dibuat Begitu ya Anda tidak perlu Follow Tidak perlu Posting Maksud saya Yang penting Follow orang-orang Yang Anda Anggap Dapat Menularkan ilmu Nah Jangan khawatir Kalau di media sosial Biasanya Anda follow Satu orang Maka kemudian Anda Lihat profilnya Anda lihat Siapa saja Yang dia follow Begitu Dan Anda follow Orang itu Dan lakukan itu Berulang-ulang Maka Suatu saat Anda akan Mengakumulasi Berbagai segmen Ahli Ya pakar Yang terkait Dengan Tugas akhir Anda Dalam Dalam lingkup yang Sempit ya Karena kita hanya Bicara tugas akhir Tapi dalam lingkup yang Luas itu Sebenarnya bisa Memantu Anda Untuk Bahkan mungkin Untuk karir Anda Jadi kurang lebih Seperti itu Nah yang terakhir Ujian Ujian akan Saya Berikan Tapi Saya yakin Itu tidak akan Memberatkan Karena saya tahu Anda sudah banyak Harus mengerjakan Ujian-ujian yang Rumit Saya pikir Ujian saya tidak Rumit Nah Kemudian Saya harus putar jalan Karena Ada orang Punya proyek Di sana Berisik Nah Kemudian tugas Juga saya berikan Tapi Mestinya tugas itu Bisa sekalian Sekaligus Menjadi jalan Untuk Anda Menyicil Ya Tugas akhir Menyicil Mungkin Anda Merencanakan Untuk menulis Sesuatu Begitu ya Orang lebih Seperti itu Jadi Sampai ketemu Di video selanjutnya Dan Untuk Tatap muka Kita Akan mencoba Melakukan Perjanjian Lewat Teams Semoga Semua bisa Dengan kelapangan Waktu masing-masing Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih